Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Vickery Garage with another video Gimana teman-teman semoga kabar, semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat saja Di video kali ini gue pengen ngedobrak satu racing champion nascar yang gue punya Yaitu seri collector series chase the race Yaitu chrome chase car, gitu ya teman-teman Ini dia, gue gak terlalu tau tentang si tot body ini Cuma gue suka aja karena ada base nya juga teman-teman Dan bisa ditaruh di belakang itu kart nya Jadi bisa gue nanti review next-next nascar Bisa gue pake nih doi disini buat naro-naro gitu ya Oke, ini dia kart nya teman-teman langsung aja Gak usah pake lama, gue kasih liat ke kalian Racing champion disini tertulis 4H 5 and up nascar www.rcetrl.com Collector series, ini ada kart nya di belakang-belakangnya lagi di pit stop Kayak gitu-gitu gambarnya, ini keren banget tuh Kemudian collector series, chase the race, 1 banding 64, scale diecast replica Disini juga tertulis chrome chase car, lane rubber, real race used rubber Actual driver octograph, kemudian disini ada chase level See back of package for more detail Kita liat belakangnya, nah ini dia kalian bisa baca teman-teman Ini ada apa nih, amount per production run Kayak gitu ya Nah ini dia kalian bisa liat dan baca disini teman-teman Belakangnya kayak gini, ini dia nih 2001 KLOGG company, used under license Desain Hedrick Motorsport Wah ini Hedrick Motorsport ternyata Ini racing champion Wah ini masih Hedrick Motorsport nih teman-teman Ternyata yang sekarang tuh masih di nasker sama kayak si Richard Petty Enterprise gitu ya Oke ini dia ada kart nya seperti biasa Kart nya yang kita buang Cuman sampai saat ini masih dobraknya langsung aja ya Karena cutter gue belum gue beli pisau nya Jadi biarin aja lah Langsung aja kita dobrak Karena bagian sini juga gak terlalu ini nih Jadi langsung aja kita dobrak Bismillahirrahmanirrahim Nah ini gak terlalu susah juga nih Di belaknya Oke Seperti ini Langsung aja kita robek dari sebelah sini Teman-teman gimana nih kabarnya Semoga pada sehat-sehat aja ya Udah mulai pada masuk kerja, kuliah, atau sekolahnya udah pada masuk belum ya Gue sih hari lebaran pertama doang libur Hari kedua masuk Langsung aja Yang seri Winner Circle Kevin Harvick yang gue punya Itu bener-bener tempatnya gimana ya Cakep banget teman-teman yang Kevin Harvick Nah yang ini nih Ini juga cakep banget nih Untuk apa namanya Kart nya Cakep banget Keren Gue suka banget Dan gimana ya Padet banget Jadi enak aja gitu Dipegangnya Ini yang Kevin Harvick Nanti juga bakalan kita dobrak Tapi nanti aja dia Ini dulu aja nih Yang Racing Championnya Todd Bodin Oke Sip Udah Keluar dari kartunya Ini udah kita lihat ada di pit stopnya gitu teman-teman Kart nya seperti ini Semoga kita taruh disini Dan ini ada kartu juga disini Chase The Race 2001 Oke bentar Kita lihat bagian belakangnya dulu nih Chase The Race 2001 Congratulation Now you are the owner of a Chase The Race Asik Official Racing Champion Chase The Race Limited Satu dari 1500 Ini dia nih Racing Champion Nascar Bagian depannya Chase The Race Scrum Chase Car Todd Bodin Satu dari 1500 Nomor 66 Nascar Racing Champion Ini tipis aja gitu teman-teman Kemudian Kita lihat Disini Ada lagi Oh ini ada bubble nya lagi Buat nutupin si Mobilnya Oke Wits cukup berat Ternyata ini teman-teman Mantap Kita lihat dulu Untuk base nya Ini yang gue bilang tadi Base nya teman-teman Disini Warnanya Kayak warna-warna Akrilik Kemudian ada tulisan disini Racing Champion Bahannya cukup Keker juga Ini nempel ya Kayaknya nih Di lem sama Eh gak tau nih Coba Oh gak terlalu nempel banget Jadi aman Bisa kita ganti-ganti gitu ya Atau kita gak usah pakai sekalian Kalau buat review Nascar yang lain gitu Nah ini ada space disini Kayaknya buat naruh Si kartunya nih Coba kita buktikan Nah bener Buat naruh Kartunya Tapi kalau gue laminating Jadi gak muat dong ya Nah gini dia teman-teman Behehe Sedap Mantap Ini udah gue taruh disini Untuk kartunya Keren Ini kita taruh disini dulu Kemudian Nascar nya kita pegang nih Cukup berat teman-teman Gue gak tau nih yang Racing Champion yang John Andretti Itu berat kayak gini atau enggak Ini cukup berat sih menurut gue Ya cukup berat Kita lihat dari bagian depannya Teman-teman langsung Wah ini Fort Taurus Gue kurang suka jujur Sama Depannya Fort Taurus gitu Cuman Gue suka ini karena Ya ini chrome series gitu Jadi warnanya cakep lah gitu ya Sama Udah pasti bagian-bagian samping sini Kan keren Ini untuk catnya cakep sih teman-teman Lebih bagus dari Cal Petty yang biru kemarin Tuh yang pit crew ini Cukup finishingnya cukup oke menurut gue Bagian depannya kita lihat disini teman-teman Nah ini ada tulisan Fort Kemudian Taurus disini ya Ada nomor 66 Di bagian depannya Dekal lampunya Seperti itu bagian depannya Disini ada detail tulisan-tulisan Edelbroke 76 dan lain-lain teman-teman ya Kalian bisa lihat Seperti ini Wah ini ada scratch-scratchnya nih Emang kayaknya bukan rusak Tapi memang Modelnya gitu teman-teman Jadi bener-bener kayak Scratch gitu loh Nah kalian bisa lihat disitu Jadi kayak Kena apa ya Rusak gitu Cuman ini kayaknya memang dari sananya Dia modelnya seperti ini gitu ya Lanjut ke bagian sebelah Depan kirinya Masih sama Wah ini ada sedikit kurang perfect disini Seperti ini Ada sponsor-sponsor Kemudian disini ada tulisan Good Year Dan udah pasti Good Year Eagle Kemudian disini ada banyak lagi tuh True Value Nascar Nomec STP 3M EA Sport Banyak tuh untuk Sponsor-sponsornya di Mobil ini Nomor 66 Sekarang Nascar agak pindah nih teman-teman Kalau kalian sadar Nascar gitu Nomornya agak Kedepan gitu ya Jadi Ini kan Tanyakan disini Sekarang gak kedepan gitu Kemudian Route 66 Ini ada lagi disini Detail-detail sponsornya Ke belakang sedikit ada Keymart Nah kita lihat belakang lagi Ada Route 66 Keymart Lampunya Sebelakannya ada Dekal 66 juga Sebelakannya sama Seperti yang Sebelah kiri Dan ini dia Kita lihat bagian belakangnya dulu Bagian atas belakang Route 66 Bagian atasnya seperti ini Warnanya Chrome gitu 66 Cakep sih Menurut gue ini finishingnya Bagian depannya kayak gini Route 66 Gede banget Warnanya sih cakep sumpah Dia kayak Scratch gitu Cuman memang Modelnya seperti ini Semuanya scratch yang bagian chrome ya Terus untuk Mirrornya dia kayak Mika gitu teman-teman Untuk detailnya Warna abu-abu Dia dalamnya Seperti ini detailnya Coba kita lihat sama Detail Hot Wheel Cakep mana nih Ini kan detail si Racing Champion Kayak gini Kurang lebih kelihatan lah ya Nah ini si Hot Wheel Detailnya Kayak gini dia Gue masih sedikit Lebih oke yang Racing Champion ya Ada tekstur-teksturnya sedikit gitu Kalau yang Hot Wheel Gak terlalu nih Gak kelihatan banget sih gue Oh sama-sama ada Tapi lebih detail Tapi lebih dekat Tapi lebih detail yang Racing Champion gue rasa Oke ini mantep banget Teman-teman Keren Bagian bawahnya kita lihat Racing Champion 2000 Apa nih Dia tahun 2000 Made in China Bagian bawahnya seperti ini Tapi kalau bagian bawahnya Gue lebih suka Jujur Hot Wheel Tuh Gue lebih suka Hot Wheel Untuk Bagian bawahnya gitu ya Karena base besi dan ini Base-nya plastik teman-teman Untuk yang Racing Champion Base-nya plastik Ini dia Bahannya plastik juga Ini kalau diganti jadi Bahannya plastik juga Tapi Lebih serunya Cuman gue gak ngerti nih Kalau dibuka-buka Rifatnya takutnya jadi Lebih jelek lagi Oke biarnya kayak gini Mantep Ini dia Fort Taurus 66 Tod Bodin Chrome Series Coba kita taruh disini ya Ini ada kartunya Kemudian ini Change the race Mobilnya kita taruh disini Wih dih Keren Jadi kayak gini deh Mantep banget Oke teman-teman Ini dia reviewnya Untuk Tod Bodin Gitu ya Cut Coba kita taruh disini Di mobilnya Di kartunya Wih Mantep Keren Nanti gue coba ambil Seri yang Racing Champion Yang model ini lagi Supaya bisa gue pake lagi lah Ini base-nya gitu teman-teman ya Oke teman-teman Kali ini mungkin Cukup sampai sini dulu Videonya kita Dobrak Nascar Racing Champion Yaitu Chrome Car Series Atau Chrome Chase Car Dari Racing Champion Number 66 Teman-teman ya Thank you banget Buat yang udah nonton Kali ini gue mau bawa dulu Barengan sama Kelpati Buat Gue taruh di Kotak gue teman-teman Eh sama Porsche doang Porsche yang mana ya Oke yang ini aja Sama Porsche yang ini Kali ini gue mau bawa dia Ini bertiga Di box Box hotel gue Karena gue mau nonton Doctor Strange Jadi gue bawa day case juga Oke asik Gue taruh disini Di kotak sini Nanti dalamnya gue masukin Tiga-tiganya Thank you banget teman-teman Buat yang udah nonton Sampai bertemu Di video berikutnya Gue Fikri Garage Pamit Sampai bertemu ya Di video berikutnya Nanti kita dobrak lagi Nascar-nascar yang Seru-seru pokoknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya